Anda kembali bersama kami di obrolan malam, saya meminta tanggapan Bang Rifki. Bang Rifki ini mungkin menjadi angin segar buat PDI Perjuangan. Ada kader yang selalu, ada satu kader yang selalu menempati urutan pertama teratas di berbagai lembaga survei, Ganjar Peranowo, dan PDIP secara konsisten dalam berbagai lembaga survei juga selalu menempati urutan teratas dan marginnya atau gapnya dengan partai yang lain itu cukup jauh. Ini apakah juga di internal memang menjadi bahan pertimbangan yang dipertimbangkan betul oleh Bu Mega atau ada hal lain yang kemudian mengemuka dan menjadi bahan pertimbangan dari PDIP sendiri? Kami ini adalah kewaris ideologi Bung Karno. Bung Karno bilang bahwa politik itu gotong royong. Dan karena itu di PDI Perjuangan sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh Bu Mega maupun Mbak Puan Maharani, ketua DPP bidang politik kami, di PDI Perjuangan itu tidak ada bintang yang moncer atau bersinar sendirian. Semua yang dicapai oleh PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan, baik di eksekutif, legislatif, maupun di struktur partai, adalah bagian dari akumulasi gotong royong semua pihak di internal PDI Perjuangan. Kami sangat bersyukur bahwa posisi survei terkait dengan elektabilitas partai kami selalu konsisten. di atas 22 persen belakangan, 21-22 persen. Dan itu juga terlihat dari beberapa survei terkait dengan pilihan-pilihan publik kepada beberapa kader kami dalam pemilihan presiden. Nah, alat ukur yang digunakan di PDI Perjuangan, sependek pengetahuan saya selama menjadi petugas partai di PDI Perjuangan, tentu tidak sekedar survei. Ada bagaimana ukuran, kemampuan yang bersangkutan menjalankan ideologi dan platform politik partai jika dia terpilih. Apa artinya menjadi pejabat publik, terpilih menjadi pejabat publik, mendapat amanah, memenangkan kontestasi elektoral, kalau kemudian pada saat menjabat dia gagal memahami dan mengimplementasikan ideologi partai, ideologi Pancasila, dan seterusnya, dan seterusnya, kemampuan menjaga NKRI, kebinekaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah yang saya kira disampaikan oleh Mas Hasto pada saat ditanya oleh Pers, kira-kira pembahasan terkait dengan kemampuan nasional itu arahnya kemana. Mas Hasto sampaikan, Pak Jokowi dan Ibu Mega memiliki kesepahaman untuk satu, kita merawat kemampuan nasional ini berketerusan dari apa yang kita capai saat ini. Banyak sekali capaian-capaian positif, maupun legasi yang telah ditorekan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDP. Dan karena itu kami berkepentingan untuk mempertahankan ini. Tetapi siapa? Jawabannya jelas. Orang yang mampu mengimplementasikan ideologi politik Bung Karno, yang kami yakini, ideologi dan platform partai, yang selama ini kami berkaitan di seluruh tingkatan. Baik. Mas Adi, meskipun tidak mungkin saat ini ada kader dari PDIP yang akan mendahului statement atau pernyataan secara terbuka oleh Ketua Umum PDIP, menurut Anda, dari narasi-narasi kader, dari narasi-narasi sekjen, dari narasi-narasi Ketua Umum PDIP yang saya katakan tadi di hari desa di tanggal 19, keesokan harinya setelah ketemu Pak Jokowi bilang, kalau mau pilih Presiden ya sosoknya harus baik seperti Pak Jokowi. Kode-kodenya sudah mengarah pada sosok tertentu kah menurut Anda yang saat ini sudah mulai terlihat di berbagai lembaga survei atau bagaimana? Ada dua hal yang berbeda, yang seringkali agak sulit untuk dipertemukan titik temunya. Sama misalnya kalau kita menggunakan preferensi elit-elit PDIP, tentu tidak ada yang berani menyebut nama, kira-kira siapa nama yang ada di kantong Megawati Soekano Putri. Itu mengerikan betul, Presiden, karena IPDIP itu kan samikna watokna, tegak lurus kepada pimpinan mereka, yang tak boleh satupun para petugas partainya, kecuali mau disebut celeng ya, bukan disebut sebagai banteng, bisa menyebut nama. Itu yang sepertinya membuat orang, aktivis dan kader seperti Bang Rimki, hati-hati betul untuk tidak menyebut nama ya. Sekalipun preferensi pilihan pribadinya ada, tapi itu pilihan betul untuk tidak ditambahkan kepada publik. Karena itu tadi, sudah amanat dari partai bahwa soal siapa yang layak untuk mengumumkan nama caper adalah Megawati Soekano Putri, bahkan bukan Jokowi sekalipun dalam konteks ini. Tapi, on the other hand, kita tidak bisa menetap mata bahwa ada preferensi-preferensi publik, ada gestur tubuh politik Jokowi yang seringkali dijadikan sebagai nukilan, dijadikan sebagai rujukan oleh publik bahwa siapa kira-kira capres yang dalam tanda kutip layak untuk diusung oleh PDIP di 2024. Namanya Ganjar Pranowo, karena memang di berbagai kesempatan gestur politik Jokowi itu mengatakan pada Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Dulu ketika ada relawan misalnya, awal-awal muncul, ya memang cukup jelas itu mengarah kepada Ganjar. Bahkan ketika ada relawan di GBK digumpulkan misalnya juga, itu mengarah kepada Ganjar Pranowo dan bukan lainnya. Tapi sekali, karena yang bisa memutuskan, capres-definiti PDIP itu bukan Jokowi, tapi Megawati, itulah yang kemudian membuat kerumitan-kerumitan yang terjadi. Kalau mau jujur, sebenarnya PDIP tinggal tutup mata. Tidak peduli survei, udahlah. Pilihlah, kita capres yang menurut mereka Jok punya ideologi, kinerjanya bagus, mata juga dengan survei-survei dan suara publik. Ini semakin nggak dijawab, Mas Adi, semakin nggak dijawab sama kader-kader PDP yang kita undang, makin kita penasaran. Jadi kita harus ngobrol lagi di lain kesempatan. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Bang Rifki dan Mas Adi, sudah hadir di obrol malam ini kali ini. Saya selalu selamat menjalankan kepada puasa, buat Anda berdua mohon maaf lahir dan babi. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok ya dengan obrolan terkait dengan topik tertentu dan juga narasumber lain yang kami undang. Terima kasih, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.